Kita lanjutkan dialog kita komitmen, saya ingin ke Bang Andre dengan berbagai kekisruhan, mulai surat suara tercoblos, kemudian juga banyak masyarakat Indonesia di luar negeri yang tidak bisa mencoblos, siapa yang sudah dihuntungkan? Kalau di kasus di Malaysia kita lihat, yang dicoblos pilpresnya adalah 01, tentu kami 02 dirugikan, yang puluhan ribu tercoblos itu 01. Yang di video-nya itu 01, yang 02 gak di video-in perlu, lalu calegnya juga, tentu kami partai Gerindra juga, PDIP dan partai PLD ini juga merasa merugikan, karena yang tercoblos itu katanya mayoritas Nasdam, namanya Davin Kirana, itu perlu diinvestigasi. Ya kalau Presiden, sudah pasti kami yang dirugikan, tapi kalau Pilek, di luar si Davin Kirana ini caleg, pasti dirugikan, caleg ada PIL 2 DKI ya, Pusat Selatan dan Luar Negeri. Nah, kalau yang di luar negeri lain, tentu saya rasa semua pihak dirugikan, baik 01 dan 02 melihat ketidakprofesionalitasnya penyelenggara. Tapi kan juga banyak kejadian yang saya dengar ya, bahwa banyak pemilih tiba-tiba datang, ya kalau di Osaka, waktu Ahok marah-marah itu kan, itu Ahok itu kata teman-teman yang di sana, tiba-tiba datang lagi, membawa ada 100 orang bro, yang masih pakai tas ransel besar gitu loh, kelihatannya baru datang untuk mencoblos itu. Itu juga perlu diinvestigasi. Tiba-tiba mereka datang, sore-sore menjelang itu, ini ada rekaman ya kan? Nah, untuk itu kita patut diduga ini harus diinvestigasi. Nah, saya ini perlu kita investigasi semua di luar negeri ini, supaya bahan ke depan jangan ada lagi kecurangan-kecurangan. Saya rasa semua pihak ingin menang secara, apa namanya, secara bersih lah, jangan ada pakai-pakai kecurangan. Benarkah 0-1 yang diuntungkan? Justru kami yang dirugikan dengan ini. Nah, jadi kalau kita melihat ini, tapi kita nggak mempolemekkan itulah, biar nanti diinvestigasi dan diselidiki oleh Bawaslu. Karena apapun, kalau kita melihat begini nih, kita semua ya, baik partai politik, pasangan calon, selalu menyampaikan, bahkan media, supaya jangan golput, supaya masyarakat memberikan hak pilihan. Tetapi, penyelenggara pemilu, ya, yang nggak profesional ini, memaksa masyarakat itu jadi golput. Ini kan jadi, apa ya, aneh menurut kita. Di sisi yang lain kita berupaya, ya, semaksimal mungkin mengajak partisipasi masyarakat. Tetapi, kemudian penyelenggara pemilu yang kelas amatiran abal-abal begini, di luar negeri, ya, ini menggolputkan masyarakat itu secara paksa, begitu. Nah, ini tentu, ini maka harus diselidiki betul, diinvestigasi betul, kalau memang ada unsur kesengajaan di sana, segera diproses pidana pemilu. Karena undang-undang pemilu itu mengatur itu. Setiap orang yang karena kekuasaannya menghalangi masyarakat untuk memberikan hak pilihan, bisa dipidana. Nah, maka, ini menurut saya, itu tadi yang saya sampaikan, saya nggak setuju dengan kata evaluasi itu. Apakah pemilu 2014 lalu nggak diapolasi? Sudah. Sudah tahu dong apa yang harus dikerjakan. Nah, gitu. Nah, kenapa ini malah jadi amburadul? Nah, kemudian, yang namanya Bawaslu, KPU, itu bersosialisasi ke luar negeri. Saya tahu itu, menggunakan angkaran negara. Apa hasil supervisinya? Kata men-supervisi apa hasilnya? Amburadul begini, bagi saya, saya memandang persoalan pemilu di luar negeri ini bukan lagi persoalan ecek-ecek. Penyelenggara pemilu diserahkan sama kelas amatiran dan tidak ada supervisi dari secara kelembagaan, baik yang KPU Pusat maupun Bawaslu terhadap penyelenggaraan pemilu di luar negeri. Dan inilah yang menjadi keprihatinan kita bersama, ya, agar ini tidak terulang-terulang terus. Nah, tentu dari pelajaran luar negeri ini, nah, kita harus bisa, artinya apa? Kita penyelenggaraan pemilu di dalam negeri ini harus benar-benar sebaik mungkin, ya. Karena apapun, ini agenda negara, agenda nasional kita yang harus kita sukseskan bersama. Mas Adi, Anda merasa siapa yang lebih diuntungkan dengan berbagai kesuluhan ini? Raya secara umum dirugikan sebenarnya, dengan begitu banyak kasus mulai dari kecurangan ataupun masyarakat yang masih belum mampu berpartisipasi ke TPS. Mestinya KPU dan Bawaslu mengantisipasi dari awal bahwa ini akan terjadi satu lompatan partisipasi yang sangat luar biasa. Karena kandidat presiden, anggota dewa, dan DPD, ini secara bersama ahmobilisir, kelompok-kelompok pendukung baik yang ada di luar wapun di dalam. Ini yang kemudian mestinya sejak awal sudah mulai dikalkulasi tentang bagaimana kemungkinan-kemungkinan terjadi kekisruhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan menarik. Kasus di luar negeri ini kan orang mempertaruhkan hidup mati datang ke TPS. Mereka ada yang sekolah, mereka yang terikat dengan kontrak kerja, harus nantri dengan cuaca yang cukup ekstrim. Bahkan di Argentina harus ada yang menginap di TPS. Gara-gara hanya ingin nyoblos. Menurut saya ini kan cukup ironi. Di tengah kita ingin mengkampanyakan bagaimana partisipasi meningkat di angka 70%. Tapi pada saat yang bersamaan justru penyelenggara mempersulit dengan hal-hal yang sebenarnya tidak sulit. Hal teknis misalnya soal sewaan gedung yang habis waktunya. Seperti di Sydney, ataupun di Hongkong juga begitu kasusnya konon. Juga karena tempatnya terbatas dan waktu sewanya juga habis. Ini menurut saya satu penjelasan yang tidak rasional. Sesuatu yang mudah diselesaikan tapi menjadi susah. Dan anggarannya juga banyak. Dan efeknya orang jadi ribut di mana-mana. Jadi masa tenang yang mestinya kita memang solawatan, tahlilan, ke masjid, ke gereja, ini justru diributkan dengan kasus-kasus begini. Jadi tidak tenang gitu ya? Yang saya khawatirkan justru ini, kasus semacam ini terjadi di Indonesia. Saya tinggal di Madura, Mbak. Di satu pelosok yang cukup terpencil. Sekarang DPT-nya itu amburadul. Di dusun saya yang isinya 50 orang, satu orang itu harus menempuh 10 kilo ada. Ada yang 2 kilo itu DPT dan TPS-nya, Mbak. Ini yang kalau tidak diantisipasi dengan baik. Persoalan-persoalan yang ada di luar negeri. Bukan hanya ada di Sydney, bukan hanya ada di Malaysia dan Inggris. Tapi akan juga terjadi di berbagai TPS. Karena persoalan teknis yang nggak jelas sebenarnya. Anda optimis 17 April nanti pemilu di tanah air akan lebih baik? Ya ini waktu masih ada 2 hari lagi ya. Harapan kita tentu KPU berkoordinasi dengan KPU daerah dan provinsi serta KPPS ya. Untuk benar-benar bersungguh-sungguh bekerja keras ya. Memastikan pemilu kita berjalan secara jujur, adil dan transparan. Dan juga jangan mempersulit pemilih datang ke TPS gitu. Kalau memang, kan sudah jelas, kalau memang waktu antriannya sudah lewat, yang penting mereka sudah mendaftar. Kalaupun sudah jam 1, mereka tetap masih bisa boleh memilih. Karena mereka sudah mendaftar sebelumnya. Jangan sampai nanti jam 1 tiba-tiba KPPS bilang, sudah semua keluar, tidak bisa lagi mencoblos. Ini juga harus jangan sampai polemik ini muncul di tanah air. Harapan kita seperti itu. Karena terus terang, Bauci, masyarakat ingin perubahan. Insya Allah akan berbondong-bondong menyambut era perubahan. Baik banget, silahkan. Jadi, bagi kita adalah semua harus berpartisipasi dalam penyelenggaraan besta demokrasi ini. Nah, penyelenggara pemilu yang kredibel, profesional, dan punya integritas tinggi. Karena apapun, pemilu ini harus bisa sukses. Dan saya sampai sekarang masih menaruh harapan yang tinggi terhadap agenda, pelaksanaan agenda demokrasi ini berlangsung secara sukses dengan KPU dan Bawaslu. Saya percaya itu. Nah, maka bagi kita adalah, kita semua tentu ingin mensukseskan agenda ini, agenda nasional ini, agar lahir kepemimpinan yang legitimat di hadapan rakyat. Dan pemilu ini berlangsung sukses tanpa ada noda-noda sekecil apa pun. Baik, itu harapan kita semua. Ya, tentu. Dalam dua hari yang tersisa ini, pelajaran dari luar negeri itu menjadi pelajaran buat penyelenggara. Jangan sampai terulang di tanah air. Jangan terulang di tanah air. Dan juga antisipasi. Mas Adi dan juga Bang Andres sudah bergabung bersama kami di Special Report. Kami masih akan kembali pemirsa dengan informasi menarik. Usaha jodoh berikut di iNews TV.